Ya kalau kita masih di Arek News, meski peringatan Hari Ibu telah berlangsung beberapa waktu lalu, namun ibu-ibu PKK Desa Plosowahyu masih meramaikannya dengan lomba senam unik berbusana kebaya. Seperti apa keseruan senam unik ini? Mari kita simak liputannya. Beginilah serunya ibu-ibu warga Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, dalam memeriakan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember lalu. Meskipun dibilang terlambat dalam meramaikan peringatan Hari Ibu tersebut, semangat para ibu warga PKK ini cukup antusias. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan lomba senam yang berlangsung di lapangan sekolah dasar Desa Setempat, beda dari senam-senam pada kesempatan yang lain. Saat ini ibu-ibu diwajibkan memakai baju busana bebas yang lebih uniknya, para ibu-ibu ini kebanyakan memakainya kebaya saat melakukan senam. Meskipun berbusana kebaya, akan tetapi para ibu ini tidak merasakan kesulitan saat melakukan gerakan-gerakan senam. Tidak hanya senam saja, dalam memperingati hari ibu ini, Panitia juga melombakan lomba joket dengan membawa balon dengan memperebutkan door price yang disediakan Panitia. Rina Nur Hayati, Ketua Kelompok Senam Desa Blosowayu, berharap dengan kegiatan seperti ini, semua warganya bisa sehat semua. Dalam rangka memperingati hari ibu ini, kita pinjel Desa Blosowayu ingin mengadakan senam pagi. Dalam mengisi kegiatan tersebut, supaya kita bisa semara, maka diadakan sedikit lomba-lomba di acara senam ini. Kenapa kau memakai kostum berbusan? Ini ibu, kebayaan ibu. Karena kan memperingati hari ibu, sebagai seorang wanita kita harus bisa melestarikan budaya bangsa. Sedangkan Agus Susanto, Kepala Desa Blosowayu, mengaku sangat mendukung dengan kegiatan ibu-ibu Desa Blosowayu. Dengan harapan, dengan berolahraga, semua warga Desa Blosowayu bisa sehat dan terhindar dari virus COVID. kegiatan seperti ini, Pak? Alhamdulillah, ini adalah gerakan spontanitas dari para ibu-ibu ya. Jadi bebas, siapa saja boleh ikut. Dan ini adalah rutin setiap hari minggu pagi. Jika tidak ada pandemi, terus berangsung. Jadi, Desa hanya mendorong semua inovasi kreativitas dari masyarakat. Ininya seperti itu. Tentunya ingin marah warganya sendiri sihat, Pak. Oke, ini semua dari Desa Blosowayu. Dari Lamongan, Herkus Landi, RTV melaporkan.